Badan Ambil Zakat Nasional atau Basnas menyerahkan bantuan langsung tunai dan paket sembako kepada Pemprov DKI Jakarta. Bantuan itu ditujukan untuk penggerak dakwa dan masyarakat duafa yang terdampak pandemi virus corona. Acara simbolis penyerahan bantuan dari Basnas DKI dilangsungkan Kamis kemarin di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Bantuan diserahkan oleh Ketua Basnas DKI Ahmad Lutfi Fatullah kepada asisten kesejahteraan masyarakat yang juga merupakan Ketua Dua Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto. Bantuan yang diberikan berupa 30 ribu paket sembako untuk masyarakat duafa dan bantuan tunai untuk para penggerak dakwa. Total dana yang dikeluarkan Basnas DKI untuk bantuan tersebut adalah 5,3 miliar rupiah. Basnas DKI terus berupaya membantu pemerintah dalam mendekat angka penyebaran virus corona. Sebelumnya Basnas DKI memberikan bantuan berupa APD dan disinfektan untuk para tenaga medis. Dan Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan gerakan membantu atau menyalurkan 30 ribu paket sumbako untuk penggerak dakwah dan duafa. Paket sumbakonya untuk duafa, penggerak dakwahnya kami berikan ada buat khotip, ada 1.100 khotip yang kami bantu BTL. Masing-masing 500 ribu x 2 bulan, bulan April dan bulan Mei. Dan ada untuk ulama sekitar 145 ulama. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, 2 x 2 bulan. Dan total dana yang kami keluarkan untuk program ini adalah 5,3 miliar. 5,3 miliar dan insya Allah akan kami serahkan secara simbolis kepada Pak Asya.